Intro Halo apa kabar saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Nadira Anis. Jumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kuluhan rumah semi-permanen di area tempat pembuangan akhir atau TPA Sampah Antang Makassar, Budes, di lalap Sijago Merah. Diduga kesal karena dinasehati seorang anak di Goa tega menganiaya ayah kandungnya. Kedatangan sejumlah bakal calon kepala daerah saat mendaftar di kantor KPU daerah diramaikan oleh ribuan pendukung. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di area tempat pembuangan akhir atau TPA Sampah Antang Makassar Jumat Dinihari. Akibatnya 20 rumah semi-permanen Ludes di lalap Sijago Merah. Amukan Sijago Merah memecah kandingan langit gelap pada Jumat Dinihari. Kebakaran api membakar puluhan rumah di pemukiman padat penduduk di area tempat pembuangan akhir atau TPA Sampah Antang di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Mangga, Lamakassar. Selain 20 rumah serta harta benda penghuninya, dua bangunan gudang tempat penyimpanan bahan hasil memulung turut hangus terbakar. Api cepat membesar karena banyaknya bahan plastik dan bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Lokasi RT-07, RT-04, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Mangga, Kecamatan Mangga di TPA. Oh kalau ini rumah semi-permanen ya atau rata-rata kayu? Kayu, kayu. Ada berapa rumah di tempat ini? Ada keterumah beli yang lebih sempurna. Jadi 20 rumah lah. 20 rumah? Iya, iya. Belum. Petugas sempat kewalahan menjinakkan si jago merah lantaran akses jalan yang sempit. Alat berat milik TPA akhirnya dimanfaatkan guna membuka jalan sekaligus memecah api agar tidak membesar. Api berhasil dipadamkan setelah satu jam dengan menurunkan belasan unit mobil damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki dari mana asal api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api juga melalap satu rumah di kompleks SMP Negeri 3 Parepare. Sejauh ini belum dilihat adanya gangguan belajar mengajar di sekolah karena letak rumah terpisah dari bangunan sekolah. Kobaran api tiba-tiba muncul dan menghanguskan sebuah bangunan rumah yang berada di kompleks sekolah menengah pertama Negeri 3 Kota Parepare. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan amukan si jago merah yang terjadi Sabtu malam lalu. Rumah yang terbakar adalah rumah warga yang memang berada di dalam kompleks sekolah. Sebelumnya bangunan itu sempat dijadikan kantin sekolah beberapa tahun lalu. Petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan amukan si jago merah sehingga tidak merambah ke pemukiman warga yang ada di belakang sekolah. Kayak kantin begitu. Kondisi kosong Pak ya? Ya, kondisi kosong. Jadi 2000 berapa? Tadi 2010 sampai sekarang. Tadi proses efekuai pemadaman bagaimana Pak? Ada kesulitan Pak tadi? Ya, Alhamdulillah tadi karena ini berada dalam lingkungan sekolah dan apa namanya, akses masuk ke dalam sekolah ini, pekerangan sekolah bagus. Jadi cepat kita lakukan evakuasi untuk tidak merambat ke rumah warga di belakang sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong. Hingga kini belum diketahui dari mana asal api pemicu kebakaran hebat ini. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang pemuda ditangkap polisi karena diduga menyetubuhi seorang siswa SMP di Kabupaten Goa. Korban mengalami pendarahan hebat dan harus dilarikan ke rumah sakit. RP 24 tahun hanya tertunduk saat digiring ke Polres Goa. Pemuda ini diduga menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP berusia 14 tahun. Ia ditangkap, usai dilaporkan orang tua korban. Ironisnya pelaku memaksa dan mengancam korban untuk melakukan hubungan. Layaknya suami istri di salah satu rumah asrama polisi saat korban sedang menstruasi. Akibatnya korban mengalami pendarahan hebat hingga harus dilarikan ke rumah sakit Polri, Bayangkaramakasar. Kekerasan seksual yang menimpa siswi SMP tersebut bermula saat korban SA diajak oleh RP untuk makan bersama pada 27 Agustus lalu. Setelah itu korban langsung dibawa ke rumah asrama polisi yang sedang kosong. Setiba di situ memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Dan ada pun akibat daripada perbuatan tersebut korban mengalami pendarahan dan hari ini dilakukan perawatan medis di rumah sakit Bayangkaramakasar. Polisi mencintai sejumlah pakaian milik korban serta pakaian pelaku sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya pelaku RP ditahan di unit PPA Satres Kim Polres Goa dan dicerat pasal kekerasan seksual anak di bawah umur dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Diduga tak terima dinasehati, seorang anak di Goa tega menganiaya ayah kandungnya hingga mengalami luka memar. Sang anak kemudian dibawa ke unit PPA Satres Kim Polres Goa untuk mendapat pembinaan. Petugas SPKT dibantu unit Jatan Ras Satres Kim Polres Goa mengamankan seorang bocah berusia 15 tahun. Di rumahnya di kawasan Palangga Goa setelah orang tuanya membuat laporan ke polisi. Remaja yang baru duduk di bangku kelas 3 SMP itu diamankan petugas karena menganiaya ayah kandungnya hingga alami luka di bagian wajah. Diduga penganiayaan dipicu karena sang anak tak terima dinasehati oleh ayahnya saat tengah berkelahi dengan adiknya. Mamanya, Ambo, jadi langsung dia bilang, apa, sudah lah, jadi saya tempelin dia. Jadi dia pukulin saya, saya bilang jangan kasih begitu mama-mama. Karena dia yang melahirkan kamu itu. Dia mengularkan kata-kata tidak senono? Iya. Sudah dua kali itu, tiga kali lagi sama ini. Ini saya keluar terus air mata karena ini tadi. Dia berdarah juga itu? Saya tidak tahu juga tadi karena cakar mungkin. Bapaknya menasehati si anak tersebut sehingga anak tersebut tidak menerima apa yang disarankan oleh korban sendiri. Menurut keterangan dari pelaku, menggunakan sendok makan. Melakukan pemukulan terhadap bapaknya. Usai diamankan polisi, anak tersebut diserahkan ke unit pelayanan perempuan dan anak Satres Krim Polres Goa untuk diberikan pembinaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.